Sebagai persiapan pemberangkatan ibadah umroh ke Tanah Suci, PT. Darmawan Tur dan Travel melaksanakan bimbingan Manasik Umroh di Gedung Darmawan, Sengkang 18 Januari 2023. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 170 jamaah yang akan diberangkatkan, Grup 23 Januari 2023. Pelaksanaan praktek Manasik Umroh ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan tentang tata cara pelaksanaan ibadah umroh sesuai dengan rukun umroh kepada para calon jamaah umroh agar terciptanya ibadah yang sah. Program ini akan didampingi oleh pembimbing ibadah, ada Ustaz Ramdanil Ambotuo dan juga ada Ustaz Andi Eteng yang siap untuk melayani dan mendampingi jamaah sampai ke Tanah Suci melaksanakan ibadah umroh. Jamaah dari Ambon yang ikut bergamum bersama kami dan Alhamdulillah PT. Darmawan terus meluaskan jaringan sehingga ada jamaah yang ikut dari Ambon. Pada grup kali ini ikut bersama PT. Darmawan Tour & Travel Bapak Wakil Bupati Wajo bersama istri dan anaknya. Alhamdulillah insyaallah akan bersama-sama dengan jamaah yang lain. Wakil Bupati Wajo Amran SA Puji Kinerja PT. Darmawan Tour & Travel PT. Darmawan Tour & Travel yang terus berbenah dan senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah umroh baik itu dari Kabupaten Wajo maupun dari luar Kabupaten Wajo. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Wajo Amran SA atas nama pribadi menyampaikan penghargaan dan selamat kepada PT. Darmawan Tour & Travel yang terus berkomitmen memberangkatkan dan melayani jamaah umroh secara profesional, ucapnya. Selain itu, dihadapan jamaah umroh, Amran SA berpesan agar jamaah umroh selalu menjaga kesehatan dan kekompakan selama menjalankan ibadah umroh. Wakil Bupati Wajo Amran SA yang akan ikut melaksanakan umroh bersama dengan istri dan anak menyampaikan kepada jamaah agar selalu menjaga pasport, jangan sampai rusak atau tercecer. Dan jika ada yang ingin berpergian di luar jadwal PT. Darmawan Tour & Travel agar berkoordinasi dengan pembimbingnya. Saya Haji Amran SA, Wakil Bupati Wajo. Hari ini saya mengikuti salah satu agenda saya, yaitu menasik umroh di PT. Darmawan Tour & Travel, salah satu penyelenggara umroh Haji dan Haji Plus di Kabupaten Wajo, yang boleh dikatakan salah satu travel terbesar di Kabupaten Wajo. Kedepannya tentu bukan berangkat secara dinas, tetapi saya berangkat secara pribadi dan saya diberikan cuti oleh Komendatri selama 14 hari ke depan, mulai terhitung mulai tanggal 22 sampai dengan kebaliknya kami di Kabupaten Wajo. Sementara itu, Direktur PT. Darmawan Tour & Travel, Haji Murdaya, menyampaikan kepada calon jamaah umroh. Pada tanggal 22 Januari 2023, jamaah umroh akan diberangkatkan ke Makassar dengan menggunakan 4 bus, dari Sengkang, Mamuju 2 bus, dan bermalam 1 malam di asrama Haji Sudiang, Makassar. Tanggal 23 Januari 2023, berangkat dari Bandar Udara Sultan Hasanuddin menuju Madinah.